Intro Saya dari Alian Siak TV 98 Tahun 98 saya antarkan dua nyawa Adik kelas saya, Sigit Prasetyo Dan Abang Ibar saya, Nuku Suleman Hari ini saya tuntut Ibu Megawati bertanggung jawab Atas nyawa yang saya berikan Turunkan Jokowi sekarang Atau jangan tantang kami untuk melakukan People Power Jangan kira kami sudah tua, kami takut Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia Kepada mahasiswa, kepada kaum buruh Siap melakukan People Power Revolusi arti, arti jajan Saya meminta Pak Jokowi Bondur Atau gantung di Moras Saya juga TV 98, Bos Saya 95 Saat 98, saya semester 6 Total pergerakan 10 hari Dari seluruh elemen mahasiswa 18 ribu bergerak di pusat, Jakarta Dari mulai hari pertama Sampai tragedi Semanggi Tragedi Trisakti Lalu berhasil menguasai gedung DPR Masuk ke dalam Kami bermalam 3 hari disitu Itu semangat 98 Lalu apa dosa Ibu Mega dengan 98? Gak ada Bos Terus kamu teriak, turunkan Jokowi Apa Pak Jokowi mencoreng semangat reformasi? Beliau taat dengan konstitusi Dan sorry, kamu berada di barisan Amin Rais Kami dari gerakan awal tidak kenal dengan Amin Rais, Bos Ya, jangan coreng semangat 98 Kami murni dari hati Merdeka Saya, Ketua Umum Timur Indonesia Bersatu Bersama-sama keluarga besar saya Di wilayah Pogorayang Menyampaikan kepada Oknum atau kelompok manapun Yang hari ini berniat melakukan People Power Untuk menyerang Presiden Republik Indonesia Untuk membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini Saya ingin katakan bahwa Ada baiknya Tuan-tuan atau kelompok manapun Mengurung niat itu Untuk melakukan paper power kepada negara Jika kalian ingin melakukan hal itu Maka Timur Indonesia Bersatu Akan menjadi ganda terdepan Untuk membela Menjaga negara kesatuan Dari segala tindakan kekerasan Dan niat jahat Untuk merusak persatuan dan kesatuan Saya Ketua Umum Timur Indonesia Bersatu Menyampaikan hal ini dengan tegas Bahwa kami Akan selalu berada di depan Dan bersinergi dengan TNI Polri Dan mendukung pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia Karena kata orang satu Dan jangan pernah Mengadu domba Antara siapapun Amin Panjenengan sudah sepuh ya Sudah bau tanah Istilah anak muda sekarang ini Ayo Kalau gajah mati itu meninggalkan gading Manusia mati Meninggalkan nama yang baik Ya Jangan karena panjenengan Bikin partai baru mungkin Ya Terus kepingin rating partainya ini naik Ataupun dikenal orang Ngumpulin bersama teman-temannya Bikin acara yang sangat provokatif sekali Mau memajulkan Presiden Jokowi Apa gak tahu Presiden Jokowi Hingga detik ini Dalam lembaga-lembaga survei yang ada Terendah Presiden Jokowi itu Terendah Presiden Jokowi itu Kepuasan masyarakat Indonesia 70% Dan yang tertinggi adalah 82% Lah kok bisanya Anda mau melakukan langkah gerakan People power Mau memajulkan Presiden Jokowi Hadapi dulu ini Mbak Amin ya Relawan-relawan Jokowi Kecuali Pak Jokowi ini Memiliki kesalahan Pak Jokowi Siang malam berkuat berpikir Untuk bangsa dan negara ini Dulu Indonesia diremehkan Justru dengan kepemimpinan Presiden Jokowi Indonesia dihormati Nah Seperti itu tadi ya Ini bisa disimpulkan bahwa Kegiatan Mbak Amin Rais Dan kawan-kawannya yang mencoba Mengangkat isu Mengenai people power Ternyata ini apa Hanya menghasilkan sisi negatif ya Salah satunya adalah Melahirkan orang dengan karakter Yang mulutnya itu bengis Kenapa demikian Meskipun itu terlontar Dari kata-kata Tapi kan kata-kata tersebut Bisa merasuki alam bawah sadar seseorang Jadi Gak salah lah Ketika ada Sebuah pepatah Mulutmu Harimaumu Catat itu ya Nah jadi Begini ceritanya ya Ada seseorang yang ikut hadir Dalam acara Yang dipaksa Diberi nama People power Salah seorang tersebut Mengeluarkan kata-kata Yang sangat kasar sekali Dan yang paling parah adalah Sampai mengeluarkan Ancaman Gantung Jokowi di Monas Luar biasa ya Orang ini Mulutnya itu Tidak ada Tata kramanya Sama sekali ya Terus Saya heran Pasti nih ya Pasti Kalau sudah viral Tentunya Orang ini akan Meminta maaf Saya sudah tebak Seperti itu Minta maaf Mewek Nangis-nangis Sambil Mengeluarkan Matre Untuk damai Dan apakah lagi Misal Orang ini Akan diproses hukum Karena telah Menghina Seorang presiden ya Apakah Mbak Amin Rais Dan konco-konconya Itu akan Membela orang tersebut Ataukah Malah Membiarkan Begitu saja Orang tersebut Di proses hukum Dari sini Kita bisa lihat ya Bahwa Barisan sakit hati ini Memang sulit Menemukan Formula yang tepat Untuk bisa Menggulingkan Kekuasaan Yang memang Didukung oleh rakyat Seperti yang kita Tahu lah Bapak Jokowi Jadi presiden ini Karena memang Didukung oleh rakyat Bayangkan Ada 80% Lebih Puas dengan Kerinerja Pak Jokowi ya Jadi bagaimana Ceritanya Rakyat bertanya Kapan people power Itu gak ada Itu cuma Tempelan Sepanduk Dari Amin Rais CS Gini ya Jika sudah Cerdas Maka Seharusnya bisa Bijak lah Dalam Menyikapi Perbedaan politik Bahkan Jika sudah Cerdas Sikap Dewasa Dalam Berpolitik Akan Semakin Nampak Tidak Main Ancam Ancaman Tidak Bermulut Besar Tidak Mengandalkan Emosi Amarah Sok Jagoan Namun Orang Yang Cerdas Dalam Berpolitik Ini Anengkan Meramu Kreativitas Untuk Membangun Kepentingan Bangsa Dan Negara Tidak Menghujat Sana Sini Intinya Seperti itu Salam Maras Dari Kami Warga Desa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh